Intro Saya pernah melarang adik saya dan anak saya Untuk menyekolakan anaknya di sekolah Dia maaf Kata saya haram Inju Inju abah temunan di sekolah Kenapa Pak Kamu akan mendidik anak itu menjadi sombong Menjadi takafu Menjadi Ria dan segala macam Otaknya itu di bawah Bayangkan kata-kata kita juga Sekolah-sekolah mahal Perkulan sejuta setengah SPB nya Pasti siruh koma Waktu sholat berjalan Allah-u'ala akbar Allah-u'ala akbar Walilah ilham Sekolah mahal Perbulan SPB nya saja Sejuta setengah Belum makan, bilum dan segala macam Waduh bangga Ingat ibu-ibu Kita punya anak Jangan disekolakan Di sekolah yang mahal Di sekolah biasa saja Kulit belum sama Jangan mendidik Anak itu tidak dewasa Dewasanya anak kita Dengan pergaulan dengan teman-temannya Dengan teman di sekolah Dengan teman di umurnya Itu yang membentuk karakter anak dewasa Dijemput anak yang dia berlima Datang ke rumah Manggir Anak tidur Bisa komunikasi dengan ayah bundanya Tidak Berangkat yang berapa Jangan Anak Diciptakan untuk menjadi anak dia Mengisol dengan dirinya Nanti sama saja dengan mainan afek Kenapa Kalau main Panya Main Itu Ganti ada masalah Nah Biar Ketawa Giri Kalau ketemu gurunya Cemerut Ketemu kakaknya Cemerut Habis uangnya Datang lagi ke ibunya Minta untuk Ketawa Bursa Lagi Main lagi Ketawa lagi Satu minggu kemudian Dia merasa Minder Kenan Takut bertemu dengan temannya Takut bertemu dengan gurunya Takut bertemu dengan manusia Akhirnya Anaknya Nanti Celingkuk Nanti Kenapa 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 Takut bertemu dengan orang-orang Tapi Kalau Anakku Disekolahkan Disekolah Yang betul-betul Ya Memasyarakat Anak Dibentuk Kedewasaan Jiwa Kepemimpinannya Tepat Ibu Baca Sejarah-sejarah Tidak ada Yang dekat Ajalah Untuk Manya Kepemuh Amadiyah Tidak Sekolah Di sekolah Yang mana Ya Maaf Ini Harus Minimal Anak kami Si Bungsu Ini sekolahnya Kan hanya DST Dsmp Amanan Muhammadiyah Tasi Kemalanya Kepemimpinan Masuk Di Humpi 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 Masuk Di Universitas Kanegi Jakarta Sekarang Lebih Repel Jadi Kedua PP PM Kenapa Itu Dibirankan Saja Supaya Derasa Dengan Teman Dengan Komunikasi Aktif Keman Saudara Itu Bisa Lebih Dewasa Coba Sekolah Di Sekolah Maha Anak Akan Merasa Diri Saya Berangkat Saja Saya Pakai Motor Kalau Itu Makan Jalan Kaki Bagaimana Kata Orang Yang Berangkat Jalan Kaki Saya Mesti Berangkat Dengan Berjalan Kaki Bisa Bertemu Dengan Keman Saudara Tetangga Adik Olah Saya Bisa Kenal Tanya Allah Masuk Neraka Karena Ibu Saya Tidak Mengajarkan Solat Wajib Kata Kata Ibunya Sudah Kamu Disekolahkan Perbulan Itu Dua Juta Bisa Tidak Kira Kira Dengan Seperti Allah Tidak Menjawab Itu Wanku Engkau Salah Gunakan Engkau Salah Misir Kamu Salah Mendidik Anak Yang Mendidik Anak Itu Adalah Ibunya Dan Bapak Alman Akutas Kulijan Istri Adalah Benci Cinta Komi Komi Kira Kira Bapak Ibu Bisa Menghilangkan Kabensia Menghilangkan Browser Abu Sombong Segala Macam Insya Allah Semua Lingkungan Ini Oleh Ibu Ditatap Dengan Penopasi Sayang Aduh Saya Sekali Ini Kok Sampah Disini Ambil Dibuang Ke Tempat Nih Ibu Sayang Kepada Tempat Kenapa Kamu Kuang Air Disini Ibu Presiden Jangan Saling Mengandalkan Kalau Punya Kasih Saya Subhan Al-Babak Nah Yang Ketiga Ibu Yang Ketiga Saya telah Hilangkan Kasih Saya Bisa Enggak Jadi Pemahap Maafi Bapak Maafi Bahasa Sonat Indonesia Bahasa Arab Maaf 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 Itu Bahasa Arab Terjemahannya Ya Terjemahannya Adalah Menganggap Tidak Pernah Terjadi Kejadian Apapun Itu Maaf Jadi Kalau kita Memahapkan Orang Lagi Berarti Kita Menghapus Semua Kejadian Kejadian Itu Sekarang Tidak Pernah Terjadi Apa Bebas Kita Memahapkan Orang Bapak Buhan Jangan Coba Coba Diungkap Kembali Kesalahan Keklirat Itu Yang Akan Menjadikan Sakit Sakit Dan Sakit Nanti Akan Muncul Yang disebut Dendam Dendam Itu Tidak Tidak Dikalangan Orang Katir Dalam Usir Banyak Sekal Dendam Bapak Ibu Bisa Membayang Tetangga Dengan Tetangga Punya Jiwa Dendam Yang disebut Dalam Bahasa Piroi Dendam Naik Bersama Sama Kopayun Payun Turun Ngantri Kidangan Makanan Ambil Makanan Ngantri Duduk Di kursi Ber Berdekatan Juga Selamat Merasakan Sakit Hati Dendam Yang ada Dalam Hati Selamat Bapak Bapak Yang Ketewanan Kawan Nangan Bapak Rengan Nanyalah Sama Sama Cari Bayu Bayu Makan Kita Mesti Dendam Kepada Orang Yang Di Depan Makanya Allah Menjelaskan Dalam Surah 7 Haram Tidak Dendam Dendam Allah Saja Kau Buruh Nah Biasanya Bapak Bapak Yang sulit Yang sulit Untuk Memahapkan Itu adalah Istri Sulit Memahapkan Suami Sampai Di Duduk Atau Mau Kamu Paling Pak Gede Gede Boko Duduk Rokutan Tengah Kemah Rokutan Kenapa Saking Bencinya Kepada Barang Yang Dihalaukan Allah Ingat Ibu Suami Itu Halal Istri Halal Kenapa Kita Benci Makanya Pengurbanan Yang Paling Tinggi Daripada Menyembeli Seekor Kambing Adalah Memahapkan Suami Memahapkan Istri Itu Bandingan Besarnya Pahala Memahapkan Istri Memahapkan Suami Bu Sebel gak Di rumah Sudah Banyak Dosa Kira-kira Besar apa Aku di rumah Tapi Kalau Tandakan Saya Ibu Masih Anong Masih Muda Tidak Seperti Siti Indur Kalau Indur Sudah Dua Sholat Saja Pakai Tambang Indur Pakai Tambang Jadi Mau Naik Di Raka An Ridwa Itu Indur Pegang Tambang Allah Selesai Sholat Rasulullah Menurut Kenapa Ini Apa Mau Tarik Tambang Agustusan Ini Rasulullah Siti Indur Kalau Raka Kedua Raka Kediga Itu Tempat Itu Pegang Tambang Naik Tegak Berdiri Sampai Rasul Katakan Seluruh Pahim Lampas Tati Pak Pahim Lampas Tati Pak Lajan Hidun Kamu Sholat Sambil Berdiri Tak Mampu Berdiri Duduk Tak Mampu Duduk Berbaring Sholat Silahkan Dibumi Dengan Isyarat Sajit Ya Bunya Begitu Subhanallah Abu Subhan Menggantungkan Selana Panjangnya Ini Tiba-tiba Siti Indur Mengambil Uang Dari Dompet Suami Ambil Belanjakan Santai Saja Setelah Makan Semuanya Segala Macam Beres Barulah Orang Kepada Rasulullah Rasulullah Otong Tangan Saya Yang Makan Saya Mengambil Uang Dari Saku Suami Saya Silahkan Botong Tangan Saya Kalau Saya Yang Menjadi Muhammad Akan Dipotong Dengan Sudara Dia Mempelah Data Sainah Data Sainah Amjakan Bagaimana Data Rasulullah Subhanallah Ya Laki Ajar Rasulullah Mengatakan Kepada Hidup Engkau Mendapat Dua Galib Pahala Dari Suam Mu Tata Sini Sini Mumput Kenapa 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 Saya Katakan Sini Supaya Suami Banyak Pahal Kalau Suami Mana Belum Pahal Rumah Tanda Terima Uang Yang Ada Di Dompet Suami Uang Siapa Uang Siapa Uang Yang Ada Di Dompet Istri Bapak Uang Siapa Itu Semuanya Uang Rumah Itu Uang Keluar Tahun Tahun Delapan Lampak Saya Yudar Membagikan Waris Dicejareng Delapan Ajunan Datar Dari Delapan Anak Saya Yudar Oleh Anak Bungsu Dari Si Ibu Masalahnya Si Ibu Tidak Dikasih Warisan Karena Ada Harta Bawaan Dari Kakeknya Kakeknya Memberikan Kepada Anaknya Anaknya Meninggal Dunia Jadi Harganya Adalah Warisan Dari Kakek Anak Yang Delapan Tidak Memberi Buang Kepada Ibunya Saya Masih Masih Terus Akhirnya Bagian Saya Nah Coba Kedepan Semua Ibu Kapayu Ibu Baru Dari Sahab Ini Siapa Ibu Siapa Siapa Yang Lahir Dari Ibu Ini Siapa Ya Saya Saya Delapan Anak Mengatakan Saya Lahir Dari Ibu Ya Benar Ya Kalau Anak Itu Lahir Dari Seorang Ibu Jelas Ibu Ibu Adalah Ibu Akan Mendapatkan Satu Perdelapan Dari Harba Siapa Jadi Kalau Engkau Tidak Akan Memberi Ini Adalah Bukan Ibumu Dan Kau Semuanya Adalah Anak Percobaan Kartus Engkau Semua Dalam Orang Ini Anak Percobaan Bukan Anak Yang Resmi Dari Pernikahan Bapak Dan Ibu Ini Anak Anak Kastil Anak Percobaan Tidak Dapat Warisan Jadi Ibu Ini Tidak Mendapatkan Warisan Karena Engkau Semua Adalah Anak Percobaan Ajenang Umah Ditarim Silahkan Waktu 10 Menit Anis Sakyat 11 12 Ajenang Baca Kami Tidak Bisa Menambah Mengurangi Warisan Itu Dari Lopur Akhirnya Anak Anak Itu Kalau Engkau Mengakui Ini Ibu Coba Engkau Minta Maaf Minta Maaf Sebelum Engkau Dikutuk Oleh Allah Hari Ini Engkau Dikutuk Oleh Allah Semuanya Sujud Kepada Ibunya Sujud Kepada Allah Minta Maaf Bagaimana Jawabannya Pak Ustadz Sebetulnya Itu Bukan Saya Yang Punya Pendapat Ibu Semuanya Saling Menuduk Lalu Siapa Ajinan Kau Saya Kau Ajinan Itu Bukan Tuhan Ajinan Itu Bukan Nabi Ajinan Itu Kita Maka Subscribe Tapi Kita Tidak Boleh Mengemis Mas Harga Diri Yaitu Prestige Raja BPP Kok Minta Subscribe Saya Itu Sudah Lending Di Mars Lending Di Planet Bitingan Trubus Saturnus Uranus Anunus Anuanus It Italianus It 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 Lilius Saya Overall It Sky Subscribe Itu Gratis Mas Gratis Kencing Aja Bayar Ya Ini Subscribe Gratis Jadi Tapi Saya Tidak Minta Subscribe Subscribe Itu Gratis Alat Seperti Minta Mbak Baik Bunya Maka 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 Akhirnya Seperti Ibu Subhanallah Ya Jadi Ibu Bapak Satu Kali Lagi Kalau Ada Bapak Kehilangan Uang KHD Kulangan Hina Istri Dosa Sudah Maka Tuyul Bayangkan Istri Tercantik Istri Tercinta Yang Mendukung Kita Kita Berhasil Di rumah Sakit Ini Karena Istri Kita Dihina Disebut Tuyul Banyak Istri Bapak Sama Menyebut Juri Suami Budak 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 Depan Saran Ayah Ngalih Juri Di Sikap Cukup Kapan Tangan Dulu Denim Bapak Ari Hati-hati Ibu Ini Dosa Yang Tidak Terasa Makanya Yang Paling Banyak Dosa Itu Di Rumah Tangan Kadang-kadang Maaf Ini Saya Baca Setolah Di Rumah Tangan Kadang-kadang Suami Membutuhkan Istri Kurang Berkenas Kadang-kadang Istri Membutuhkan Istri Juga Suami Kurang Berkenas Nah Tolong Ibu Ini Hubungan Singkat Di Mat Tangga Ibu Terutama Bapak Berikan Kepuasa Kepada Sang Istri Makanya Harus Ada Dialog Sel Silahkan Dialog Ide Dialog Aman Dialog Segala Paca Termasuk Dialog Dialog Kira 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 Kebahagiaan Rumah Tangan Tidak Bisa Dibentuk Lelah Lelah Harus Suami Istri Yang 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 Lelah Tangan 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 Tanyakan Kepada Suami Tanyakan Kira-kira Bagaimana Waktu Kira Kira-kira Kira-kira Ibu Bapak Siap Nggak Untuk Menjadi Oma Insya Allah Yang Marah Kalau Ibu Dan Bapak Jadi Oma Dia Melakukan Ketak Dara Sudah Saya Maafkan Mari Akhir Kembali Dengan Kami Kira-kira Bisa Nggak Seperti Aduh Mas Ya Kan Gitu Kecilik Kali Ditinggalkan Wala Yang Wadah Tentang Dikati Arifek Teknik Abel Putra Nah Bingung Mereka Serah Ini Nanti Sebut Duit Kau Maha Kita Butuh Duit Butuh Tenaga Aduh Kau Maha Kepaksakan Guru Puasa Tidup Kau Ngung Gitu Janti Atta Nabi Sumpah Duk Kau Guru Ayak Marah Menghilangkan Sumpah Kalau Saya Boleh Menyampaikan Kepada Bapak Lebih Baik Kita Tahan Saja Ibatan Turban Bahasa Kata Yang Bisa Menyakitkan Orang Lain Asum Kuh Hikmat Loon Wa Kodil Loon Fahili Diam Itu Tandanya Orang Yang Bicat Tidak Ada Dosa Yang Bisa Dilakukan Biasi Bapak Saya Yakin Ibu Melihat Suami Melakukan Ke Sudah Saya Maafkan Mari Lagi Bum Eh Ibu Manggir Suami Hebek 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 Udah Lebih Baik Panggilan Bahasa Yang Bisa Menatang Tapi Jangan Coba Coba Memanggir Si Bapak Memanggir Dia Saya Jangan Dihadakan Anak Tandu Tandu Anak Yang Usia Tegak Yang Mentor Video Kalau Tidak Dikat Loks Saya Waduh Jangan Dihadapan Bertengkar Jangan Coba Dihadapan Anak Kek Kis Nyal Se Pas Se Bapak Kis 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 Beres Ya Tak Kalau Ibu Bertempur Di atas Kasur Berperang Di atas Ranjang Ngomong Kepada Suami Yang Jangan Diulang Kembali Yang Seperti Tadi Insya Allah Itu Yang 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 Tak Kalau Suami Membutuhkan Ibu Ibu Sampaikan Kebutuhan Ibu Kepada Suami Insya Misal Tid Ya Rios Allah Ya Allah Keputkan Sar Ya Abdullah Maafkan Suami Saya Ya Allah Keputkan Bahannya Suami Saya Ya Bapak Bapak Juga Berdoa Ya Allah Ampuni Saya Ya Ampuni Isi Saya Ya Allah Ya Allah Berikan Barokannya Ya Allah Tapi Jangan Seperti Teman Saya Kemarin Berangkat Umrah Sebelum Ramadhan Ya Tiga bulan Sebelum Ramadhan Ada Seorang Suami Ngadu Anak Bagus Allah Masjid Zawad Di Allah Masjid Zawad Di Di Belakang Istrinya Amin Amin Ya Allah Pulang Ke Bandung Nikah Doan Ya Allah Tambah Istri Saya Satu Lagi Ya Tambah Istri Satu Lagi Ya I Kau 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 akhirnya nyambung jadilah rumah tangga yang ya silahkan dialog dialog ibu kerasa dialog ibu bakal sakit-sakit bapak juga sama jangan menganggap bahwa maju itu karena sendiri itu karena istri bapak karena anak bapak kalau mojok lihat adakah diantara keluarga yang kita tajuk adakah diantara keluarga yang meninggalkan sholat wajib adakah diantara keluarga yang meninggalkan sholat duha atau sholat-sholat sunat yang lain tinggal kontrol oh ada suruh dia untuk memperbaiki sholatnya suruh memperbaiki sholat atau saw-saw sunat nah kalau sudah bisa dialog, kalau sudah bisa musawarah, kalau sudah bisa saling mendoakan, saling memakan, tinggal bapak tepukan apa prioritas dalam rumah tangga itu jangan sampai mempengaruhi sendiri ya Allah, usah lah rumah, soalnya dia tak pernah memelikir wadah-wadah kaca ibu, ya betul yang namanya suami itu tidak pernah ingat kalau wadah kuna binasuk istrinya paling beli abiahan aja masukkan bucah abiah disemprot cepat gini tapi kalau kita berbeli lantas kita tidak disetuju lagi bagaimana kan mbak si makanya istilah yang beli alat-alat biasa tinggal tapi bapak ibu maaf bapak oke wayana makanya tidak akan sebuah membiasama olah dunggita ketinggal uban pakailah tikok tapi jangan warna hitam ya rasul mengatakan dalam suai buhari yang mengempak itu kinal yahud dalam nasar la'is bikun batol yahudi nasar itu tidak pernah pakai tikok silahkan berbeda dengan mereka pakai supaya bapak itu kelihatan seren hebat pakai ukur lapanya istri kan hangat terus rasul selalu hangat di depan istrinya tidak pernah ada kata-kata posan penyakit posan tidak makanya penyakit posan jangan diikuti pulang dikubu posan dengan pemanjikan suami nah bukik dikubu misnah kanal sabur subhanallah dia kalau misal akhir lempangan kejadian kekwarna subhanallah dia bapak dia berikan 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 nah itu kalau tetapan-tetapan ya dunia kalau sudah ada dialog kalau sudah ada kesepakatan ingat tawakkal kalau ibu dan bapak tawakkal silahkan ibu tinggal bertawakkal ada pertanyaan ibu pada waktu ini 5 menit monggo selamat menikmati